assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel from channel 25 oke bang yana yang baru bergabung dengan channel ini ada pagi anda klik tombol subscribe kalau lebih dahulu guys ya terima kasih anda subscribe tombol subscribe silahkan kubah rezeki ya lancar hanya perlu klik tombol subscribe silahkan sebutkan subscribe channel ini soal jadi pada video kali ini main game lagi yaitu S39 MotoGP 204 ini dimong oleh MIP gamers bisa langsung di cek MIP gamer di channel yang membuat modik ya tuh guys jadi pada video kali kita bakalan main game ini dibandingkan special illusion kita menggunakan dari rider dari peko baknaya yang benar peko baknaya di seri kemana di seri dari di heres Spanyol dia menempat di hutan pertanagisnya jadi ada beberapa kali di seorang peko baknaya di tahun 2024 ini menempat di prosesi pertama dan yang saya serunya kemarin sempat juga berduel dengan seorang si Mark Marquez yang kita jangan sekali melihat 2-2 lantaran pembarat yang sangat bergang sini dari Mark Marquez dan peko baknaya guys ya oke sini langsung masuk di sirkuit yang ada kita bukan di sini pakai sirkuit dari Valencia kayak mana memang heres nggak ada ya kita pakai sirkuit dari Valencia series terakhir dari ajang Grand Prix MotoGP dengan menggunakan rider dari peko baknaya jadi berarti kita pertama kali pakai peko baknaya dengan number one atau nomor 1 di game ini ya atau di game SPK 09.07.2024 kali ini dan kita masukin posisi ke-10 dari sekali ini ada trader Yamaha di depan kita akhir-akhir mana di race kemarin di spin race si Fabio ya Fabio guys eh Fabio Wartararo aku nggak salah sempat berada putusnya tiga cuman karena dia apa namanya gap gap itu ya ah mengalami kesalahan dari Racing Lens sehingga turun dua dua apa satu dua grip jadi sehingga PFA dan IPRosa naik menjadi podium tiga kesempatan di sprint race kuman di IPRosa di bagian belakang saya lupa juga nggak mungkin kelihatan yang taunya posisi satu itu peko posisi dua Mark Markes dan posisi ketiga siapa ya saya lupa ya ingatlah karena memang jaraknya antara peko Mark Markes dan di pembel belakangnya agak sedikit memang jauh sekali ya kita lihat kita juga belum pernah pakai sebenarnya Aprilia ini cuman ada yang Aprilia yang warna putih yang apelian pakai Raul Fernandes mungkin kita di next video kita bakalan pakai Aprilia kita akan mengecek akan mengecek dari top speed dari Aprilia apakah bagus apakah enggak karena Aprilia sendiri di dunia MotoGP yang warna putih itu enggak terlalu efektif dibandingkan dari Duka dibandingkan dari Aprilia yang pabrikannya karena Aprilia pabrikannya dipakai oleh Mervip Pinales dan Paul X Pegaro itu cukup-cukup mantap sekali ya Mervip Pinales di tahun 2024 ini sangat menarik untuk sangat menjadi perhatian karena dari segi race dia memang hebat sekali saya senang seorang Peko Peko dari Mervip Pinales dan Fabio Quartanaro yang akan overtake ini dia Fabio versus Peko Bagnaia berhasil di overtake lagi berhasil di overtake lagi seorang Peko Bagnaia bisa menjuang posisi satu ya ini dia kita lihat bersama-sama seorang Peko Bagnaia akan menutupi akan menduduki posisi keempat pada Rizkeli ini dan kita bersama-sama belum bisa seorang Peko Bagnaia overtake seorang dari Jorge Martin berhasil di overtake dan di overtake oleh Jorge Martin merupakan salah satu untuk untuk kelas 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 sementara ada di Kucy oleh Jorge Martin yang seorang Peko Bagnaia ini antara itu antara Peko dan Jorge Martin masih menurut posisi teratas dan di posisi ketiga karena si Pedro juga selalu itu finish berkata jarang sekali jatuh 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 jadi ini aja di latihannya apa ya nomor itu saya lupa ini namanya kualifikasi ini pertarungan antara Mark Marquez versus Peko Bagnaia dan ini dia Peko Peko Bagnaia kelas akhir last lap final corner Berhormat masih ada tiga tikungan lagi seorang Peko Bagnaia dan masjid tikungan 2 terakhir dari Rizkel ini Apakah seorang Peko Parnaia bisa mempertahankan Rizkel ini sampai akhir 28 kali ini dan ini dia dia masukin final final seter This is last corner this is Vekobagnaia Trasif menjuarai sirkuit dari Valencia sirkuitan terakhir MotoGP World Champions 2024 dan ini dia seorang Vekobagnaia kita sih akhirnya bisa menyelesaikan race kali ini dengan sedikit ada berapa kali terbentur dari ke dengan pemalap yang lainnya walaupun akhirnya bisa ini sudah di posisi pertama guys ya Oke terpaksa guys mungkin sudah di ini saja kesiap video dari ajang Grand Prix MotoGP World Champions 2024 kali ini dari seri SSBK mod modifisi 24 kali ini jika ada serta teman-teman mau dimaklum biasa ya sampai jumpa di video berikutnya saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan like comment and subscribe bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax